BUN PANAN Makan siang, mentar lagi menjelang. Haa, masih bingung. Tenang-tenang, agar Yeri siap tayang. Mau ajakin makan kenyang. Spesial katanya hari ini, mau icip opor bukan sembarang opor. Legend warungnya, orang Betawi punya. Jualan sejak tahun 70-an. Hmm, sespesial apa sih, Yer? Opor Betawi kuning haji seadih ini. Ini bedanya, opor ayam kuning, Betawi ini sama opor biasanya itu apa sih, Be? Bedanya dia kalau opor biasa pakai santan. Kalau ini saya pakai serondeng. Jadi ini nggak pakai santan? Tidak pakai santan. Diganti sama? Sama serondeng atau kelapa gongseng. Kuahnya pakai kelapa. Cuma nggak dalam bentuk santan bun. Si kelapa diparut dan digongseng. Satu jam, sampai itu kelihatan kayak serondeng kering. Baru siap deh, jadi campuran kuah. Kuah siap, bumbu juga siap nyemplung. Asam cawa, gula cawa, lengkuas, daun salam, daun serai, daun jeruk, dan rempah-rempah. Yang udah halus, cus masuklah. Kalau kuah dan bumbu udah menyatu, icip dikit. Baru deh, si bentang utamanya masuk. Oh iya, sebelumnya, ayam-ayam udah lebih dahulu direbus ke pisah. Biar bau amis ayam nggak menyatu di aromasi kuah. Pak Haji bisa jamin, opon pakai kuah non-santan ini ya peloponnya di sini. Padahal dulu beliau nih awalnya coba-coba sama resep ini. Tapi ternyata banyak yang suka. Hmm, susah ya kalau udah dari pantai, turun ke hati. Eh, turun lagi ke perut. Godaannya Tia dan Tara. Yaudah, Yer, mumpung masih anget. Cus, jangan kelamaan dianggurin. Ini kuah opor ayamnya ini bunda pandai dan keluarga. Beda banget, otentik, terus gurih, dan ada sensasi kerenyes-kerenyesnya nih dari si kelapa. Rasanya itu seperti rasa yang belum pernah ada bunda pandai dan keluarga. Hmm, ngeliatnya aja berasa seger banget itu si kuahnya ya bunda pandai. Nggak kaleng-kaleng pasti nikmatnya. Padahal nggak pakai santan ya, cuma tetap mahte dan cuara. Semua bagian ayamnya juga empuk banget, bun. Liat aja, nggak ada perlawanan sama sekali dalam gigitan. Daging opor ayamnya itu lembut banget. Terus rasa rempahnya itu kerasa banget dan masuk sampai ke daging-daging ayamnya bunda pandai dan keluarga. Terus rasa minyaknya ada sedikit dan itu ternyata dari gongsengan kelapanya tadi. Dan rasanya unik, seger banget nih. Yer, jangan lupa, itu kalau ditambahin pedes gimana? Joss gak? Sambel hijaunya itu pedesnya joss banget nih. Dan pedesnya ada sedikit asem-asem manisnya. Tapi asemnya itu alami, bukan dari cuka. Dia hasil fermentasi dari air kelapa sama air tape. Seger banget. Mantap, juara. Dah lah kelar. Sama bun, itu opor segitu banyak kadang kelar juga beneran. Abis jam makan siang. Jarang banget ada kata seti. Yang beli rela antri. Seporsi ayam opor udah plus nasi, sambal dan lalapan 22 ribu aja. Meluncur apa nih kita bun? Ke warungnya di Jalan Puri Mutiara 2, Jepetnya, Jakarta Selatan. Janjian ya, ketemu di sana kita. Sekarang, Ipop pamit dulu. Tapi sebelum cus, gak lupa, Ipop ingetin ya. Pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker. Karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar. Dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax